Bahasanya misoprostol 200mg atau paling banyak terkenal dengan brand merek sitotek, gastrol, dan lain sebagainya ini digunakan untuk mengalami tukak lambung atau mengalami mah dalam bahasa awamnya kita sebagai sehari-hari Namun efek samping dari obat ini dapat menimbulkan kontraksi otot rahim dan banyak diresepkan oleh dokter spesialis kandungan untuk membantu kontraksi rahim pada saat ibu akan melahirkan Assalamualaikum Wr Wb Teman-teman kembali lagi ke channel Bambang Sumedi Terima kasih teman-teman yang sudah stay, mengikuti, dan mengklik video ini Mudah-mudahan rezeki teman-teman lancar semua Oke teman-teman, saya sudah lama tidak membuat video teman-teman Sekitar 2 minggu ya teman-teman Karena disibukkan ya pekerjaan-pekerjaan dan harus kesana kemari keluar kota boleh-boleh selama 2 minggu ini Jadi tidak sempat waktu saya untuk membuat video Jadi nanti ini saya sempatkan setelah tutup pelayanan di apotek, saya sempatkan membuat video buat teman-teman semua Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua dan menjadi amal jariah buat saya Oke teman-teman Jadi pada video kali ini saya akan membahas atau saya akan memberikan pada teman-teman semua tentang apa itu efek samping Sebenarnya pada video-video saya sebelumnya sudah saya berjelaskan juga tentang efek samping obat Jadi obat itu dibuat atau obat itu di formula sedemikai rupa Tujuannya apa? Tujuannya merujuk dalam pengertian obat itu sendiri yaitu jadi zat alami sintetis maupun non sintetis yang digunakan untuk meringankan mengurangi gejala dan mendiagnosa suatu penyakit Nah namun obat itu sendiri memiliki efek samping yang berbeda-beda efek samping ini tentunya tidak muncul di setiap orang namun efek samping ini adalah efek yang paling sering ditimbulkan dari suatu obat tersebut selain dari efek terapi itu sendiri contohnya di brosur obat itu paling sering dimumumkan efek samping ialah mual muntah pusing mengantuk dan lain sebagainya namun efek samping ini juga tidak bisa muncul atau terkadang tidak muncul di semua orang jadi ibaratnya dari 10 9 muncul 1 orang tidak muncul efek samping ini perlu menjadi perhatian kita bersama supaya tidak menjadi salah dalam pengertian nah yang saya bahas pada video kali ini yaitu efek samping obat ini ternyata bisa digunakan atau bisa dijadikan pilihan terapi itu sendiri apa contohnya nah contohnya seperti sediaan obat CTM atau chlorperamid maleat dosis 4 mg yang indikasinya atau dosis terapinya itu digunakan untuk mengurangi gejala alergi atau gatal-gatal namun banyak disini yang dokter menggunakan diambil efek sampingnya untuk mengatasi gangguan susah tidur karena efek samping dari CTM itu sendiri memiliki efek mengantuk yang cukup efektif digunakan untuk orang-orang yang mengalami gangguan susah tidur selain itu ada juga obat yang digunakan kebanyakan bahkan yaitu efek samping dari obat tersebut yaitu salah satunya yaitu sitotek ataupun misoprostol 200 mg pada video saya sudah saya jelaskan bahwasannya misoprostol 200 mg atau paling banyak terkenal dengan brand merek sitotek gastrul dan lain sebagainya ini digunakan untuk mengalami tukar lambung atau mengalami mah dalam bahasa awamnya kita sebagai sehari-hari namun efek samping dari obat ini dapat menimbulkan kontraksi otot rahim dan banyak diresepkan oleh dokter spesialis kandungan untuk membantu kontraksi rahim pada saat ibu akan melahirkan nah disini biasanya para perempuan-perempuan yang akan melahirkan sedikit kontraksinya kurang atau kontraksinya lambat maka bisa dipancing dengan menggunakan obat ini yaitu diambil dari efek sampingnya nah oleh karena itu dengan penelitian terus berlanjut oleh para ilmuwan-ilmuwan kita dokter apotek dan sebagainya sehingga efek samping dari obat misoprostol ini sudah dijadikan sebagai indikasi jadi kolomnya yang seharusnya ini hanya indikasi untuk mengalami tukar lambung namun sudah disatukan bisa juga untuk membantu kontraksi otot rahim tentunya ini harus dilakukan perhatian khusus dan penyelesaian dosis sesuai dengan kondisi si pasien itu sendiri jadi ingat teman-teman ya efek samping ini tidak seterusnya buruk dan efek samping ini juga harus menjadi perhatian kita bersama efek samping obat sendiri yang paling sering digunakan atau paling sering diambil yaitu CTM yang bisa digunakan untuk mengatasi gangguan susah tidur yang biasanya dikonsumsi satu jam sebelum istirahat malam dan satu lagi yaitu misoprostol 200mg yang dulu efek samping sekarang bisa menjadi terapi yang digunakan untuk membantu kontraksi otot rahim pada wanita yang akan melahirkan atau wanita pasca keguguran untuk membersihkan sisa-sisa janin yang ada dalam rahim perempuan tersebut oke terima kasih mudah-mudahan yang apa yang saya sampaikan buat teman-teman semua ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan teman-teman tolong jangan salah artikan karena setiap video yang saya sampaikan ini tentunya sudah saya pikirkan mana baik dan mana buruknya dan diharapkan teman-teman menyimak video ini sampai akhir video sehingga tidak menimbulkan kesalahan kesalahan dalam pengertian buat teman-teman sendiri oke saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanya obat tanya obat teker salam sehat selamat menikmati selamat menikmati